Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laikristian. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai Low Fidelity. Ini sebuah tipe prototyping yang sangat sederhana, sangat simple dengan tujuan untuk mendapatkan kecatatan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi ya, ini memangnya Low Fidelity, jadi sangat rendah sekali. Jadi, kalau dari segi tampilan, mungkin tidak terlalu indah, tapi kita bisa dapetin kunci-kunci yang ada dalam sistem kita, atau aplikasi kita, atau user interface kita. Selanjutnya dengan tujuan memiliki user experience yang bagus di dalam sistem kita. Ya, kita akan membahas Low Fidelity. Jadi, sebenarnya Low Fidelity merupakan sebuah jenis prototipe. Jadi, kita bisa bangun sebuah prototipe. Tapi itu prototipe sebenarnya adalah sebuah gambar dasar dari rancangan sistem kita, atau aplikasi kita, atau user interface yang kita akan gunakan di sistem kita. Terus, sebuah prototipe. Itu Fidelity. Jadi, Fidelity itu, teman-teman, seberapa detailnya, seberapa hampir jadinya. Karena kita akan membahas mengenai Low, berarti kita masih yang rendah. Tujuannya apa sih, sekali lagi ya, supaya kita bisa dapat apa sih yang benar-benar dibutuhin, apa sih yang harusnya jadi sebuah mainnya. Bukan sebuah tujuannya indah, tapi ini yang harusnya jadi rancangan dasar, paling dasarnya dari user experience. Selain kita, aplikasi kita, yang pasti memiliki user experience yang baik. Ya, jadi sebenarnya ada dua, ada Fidelity, akan kita bahas di modul ini, dan ada Fidelity, nah itu yang lebih detail lagi. Biasanya itu sudah ada gambarnya, ada interaksinya, warnanya, dan sebagainya itu sudah lebih indah, biasanya terlihat. Tapi kalau low Fidelity itu yang basic, yang sangat, ya bahasanya cukup, gitu ya, bukan yang wow, yang warna, dan sebagainya. Biasanya low Fidelity ini digunakan di internal kita, jadi masih dalam proses diskusi biasanya. Jadi kita akan menggunakan low Fidelity. Low Fidelity sendiri sebenarnya ada tiga karakteristik yang dibutuhkan, visual design, ada konten di dalamnya, dan apakah ada interaksi yang akan ada di dalam user interface kita. Jadi, bukan interaksi secara langsung, tetapi apakah di sini ada interaksi atau tidak, dan sebagainya. Terus ada kontennya di dalamnya, isinya harusnya ada apa-apa aja, dan ada visual designnya yang jadi rangka utama dari user interface kita. Jadi, ini karakteristik-karakteristik yang harus ada di dalam low Fidelity, yang harus kita cek dengan baik, akan ada apa-apa aja, adakan hal apa-apa aja yang ada di dalam design user interface kita, atau sistem kita. Keuntungannya apa, keunggulannya apa dari low Fidelity ini? Yang pertama adalah murah, murah, murah meriah. Karena kita tidak perlu tools-tools yang luar biasa, canggih, berbayar, dan sebagainya. Terus kolaboratif, saya sempat bilang tadi, biasanya digunakan di internal, jadi memang tujuan untuk diskusi. Bukan untuk dapat feedback, tapi memang diskusi kebutuhan. Sama clarifying, jadi klarifikasi apakah memang kontennya harus ada ini, apakah desain rangkanya seperti ini, apakah akan ada interaksi, di bagian apa yang akan ada interaksinya. Kelemahannya, itu interaksi yang sangat minim sekali. Dan, ya kalau ngomongin testing, sepertinya low Fidelity, kurang sesuatu pun testing. Berarti testing, memang tujuannya adalah, kita bisa brainstorming, bisa kolaborasi, kita bisa memastikan, apakah memang kebutuhannya seperti ini, seperti ini atau tidak, sesuai dengan desain kita. Nah, ini teknik-teknik yang populer di low Fidelity, jadi ini teknik yang digunakan di low Fidelity. Yang tadi sudah dibilang bahwa, murmer ya, murammer ya, yaitu paper prototyping. Jadi, teman-teman bisa gambar, pakai tangan. Saya lagi, di dalam media visual desainnya, kalau mau visual desain sebenarnya tidak melulu sebuah desain yang wow, sebuah desain yang luar biasa, tapi dari segi posisi, penempatan, penempatan konten, isi-isinya, posisi menu, posisi logo, dan sebagainya, itu teman-teman sudah bisa lihat dari paper prototyping ini. Jadi, teman-teman bisa lihat gambarnya. Lalu berikutnya, keuntungannya apa? Pertama ada, teman-teman tidak perlu punya skill desain yang mumpuni, yang baik banget, yang untuk bisa gambar. Jadi, tidak perlu ya, karena, ya, karena saya lagi membantu, kita bisa testing dari awal, kita bisa lihat kurangnya apa, kira-kira ini akan jadi masalah atau enggak, dan sebagainya. Testingnya tidak sampai testing yang, useably testing, yang detail-detail ya, tapi lebih ke, apa ini sudah baik atau belum, posisi, dan sebagainya. Berikutnya, ya, support rapid, experimental, kita tahu kalau namanya rapid itu cepat, gitu ya, dan experiment. Jadi, kita bisa sekreatif mungkin, ya, untuk mendapatkan, ya, visual experience yang baik. Bisa jadi sebuah dokumentasi, dokumentasi awal gitu ya, karena tadi ya, biasanya low fidelity ini, kita bisa dapet rangkarnya dari user interface kita. Terus, facilitated adjustment-nya, jadi, walaupun ada adjustment, kita bisa, kita bisa dari awal, dari awal lakukan, karena tadi low fidelity. Lalu, ini limitation-nya, harus ada orang yang bisa menginjirin, gitu ya, harus ada orang yang bisa memimpin sesi ini, low fidelity ini, gitu ya. Jadi, agak sulit ya, kalau misalnya tidak ada orangnya, kan jadi lebih sulit ya. Habis itu ada hard convey complicated operation, jadi ini bukan sebuah hal yang, ya, kita melihatnya sepertinya sederhana, gambar di kertas, dan sebagainya. Tapi sebenarnya operasi diskusinya, operasi ngebuatnya itu akan, akan sebenarnya complicated, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita tidak bisa bangun dengan baik, ini malah jadi, ya, bisa dibangkan makan waktu. Nah, berikutnya, selain perkara, sebenarnya ada tools. Kalau di, konten MOC ini, nanti teman-teman belajar pakai blasphemic, gitu ya. Jadi, ini kurang lebih gambar dari wireframe. Jadi, kalau teman-teman lihat, warna abu-abu. Tapi, posisi, konten-konten, gitu ya, penempatan-penempatannya, sudah ada. Jadi, ini yang tadi dokumentasi, kita bisa lihat dari sini. Jadi, nanti, mungkin orang yang bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab, lebih terhadap desainnya, itu bisa, 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 bisa ambil rangka ini. Bisa ambil basic rangka ini, supaya, ya, memudahkan secara ini. Karena tadi, ini tuh sudah kita diskusikan, kita udah brainstorm, dan sebagainya. Benefitnya apa, gitu ya. Jadi, kalau kita udah, klik able-kan, berarti kita udah pakai software, yang gimana, bisa digunakan lagi, ke proses selanjutnya tadi. Terus layout-nya lebih mudah, untuk dipindah-pindahkan. Kalau gambar kan, wah, posisinya salah. Ini kurang gede, nih. Kurang besar, gitu ya. Atau posisinya salah, mesti digeser. Gambar kan, ya, berarti mesti dihapus. Dihapus pakai pen, apa yang menghapus, gitu. Baru lagi. Kalau misalnya pakai booth, yang mana ini software, temen-temen bisa gampang, memindah-mindah. Nah, ini kurang lebih, biasanya, selain digambarkan, temen-temen juga, lakukan, apa ini namanya, ya. Kalau diklik ke sini, itu akan kemana. Kalau diklik ke sini, akan kemana. Nah, biasanya, jadi, seperti inilah, design, design, user interface-nya. Oke, jadi aku akan ngerangkum, gitu, dari low fidelity. Ini adalah, apa sih, kumpulannya. Jadi, pertama adalah, kita bisa detect, masalah itu, lebih awal. Jadi, kita, karena tadi, ya, karena fungsinya low fidelity, itu kita diskusi, clarifying, apakah memang benar, kita butuh konten ini, posisinya di sini, sudah tepat atau belum. Lebih murah, dan lebih mudah. Karena tidak perlu, tidak perlu ngomongin, warna, desain, dan sebagainya. Tapi, kita taruh di next step, yang dimana, ada orang yang lebih, mumpuni untuk, ngurusin, desain, terus, ya, lebih high level, gitu ya, dibandingin yang, eksekusinya. Sudah dibahas tadi. Ini mau di-brew, di-brew, di-brew lang-bur lang terus, sampai dapet, yang pas, bisa di-brew langsung, yang cocok, berhadap, bentuk, aplikasi, atau sistem kita. Kita bisa ulang. Oke, dan, ya, carry and show, dengan easily, jadi mudah untuk dibawa, dan ditampilkan, harus diperlihatkan, yang lebih. Sekarang, challenge-nya adalah, teman-teman bisa, buat, gitu ya, bebasnya. Teman-teman punya ide apa, tema apa, teman-teman bisa buat, satu rancangan, paper prototyping, atau clickable wireframe. Sebenarnya, kalau clickable wireframe, teman-teman akan, cobain nanti, modul, blesemic, blesemic, gitu ya. Jadi, siapa tahu teman-teman, mau nyobain, gambar, user, interface, mengulisannya. Sekian dari saya, teman-teman, untuk, modul low fidelity. Temu di lain, kesempatan. Semangat terus. Happy learning, teman-teman. Selamat menikmati.